Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rasti Amanda, NIM 1810204060, Lokal 5B Di sini saya mahasiswi dari Tadres Biologi, Pakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci Perbuatan saya yang menjodoh analisis motivasi belajar siswa pada materi fisiologi hewan di SMP Negeri 490 Yang dilahirkan membawa ilmu atau kepanjang penuh Yang dilahirkan membawa ilmu atau kepanjang penuh Perbuatan saya yang menjodoh analisis motivasi belajar siswa pada materi fisiologi hewan di SMP Negeri 490 Yang dilatar belakang pendidikan merupakan kebutuhan hidup setiap manusia karena didasari bahwa tidak ada satupun yang dilahirkan membawa ilmu atau kepanjang Dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional Mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar Dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif Mengembangkan potensi dirinya untuk keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta terlampir yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan bendegara Motivasi belajar merupakan suatu daya penggerak di dalam diri siswa Yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar yang memberikan arah pada kegiatan belajar Sehingga tujuan yang dikendahaki oleh subjek belajar itu dapat dicapai Siswa dalam mengikuti proses belajar tentunya mempunyai motivasi belajar Motivasi bukan saja sangat penting Karena menjadi foto penyobat belajar Namun juga mempelajar belajar dan hasil belajar Siswa yang memotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula Artinya semakin tinggi motivasinya Maka semakin tinggi pula intensitas usaha dan upaya yang dilakukan Salah satu capang biologi adalah fisiologi hewan Fisiologi hewan merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi dasar dan mekanisme kerja organ di dalam tubuh hewan dan kondisi normal Yaitu dalam rangka menciptakan kondisi seimbang Fisiologi hewan ini merupakan ilmu yang sentral Sehingga tidak dapat dipisahkan oleh ilmu mikpa Lainnya Kerjaan fisiologi ini meliputi pemahaman dasar Konsep dasar Kooperasi atau perbandingan Pada berbagai kelompok hewan yaitu Enzim pencenaan Darah dan sistem transport Reproduksi dan respirasi Pentingnya penelitian ini diteriki adalah Supaya semua siswa dapat memperoleh informasi atau data yang akan dibutuhkan sebelum melakukan penelitian tersebut Alasan mengapa penelitian ini perlu diteriki adalah Agar siswa dapat mengetahui atau membandingkan antara data yang dihasilkan dari penelitian dengan fakta yang terjadi di sekolah Dengan adanya penelitian ini Siswa akan mudah paham tentang materi fisiologi hewan yang belum diajarkan di sekolah Berdasarkan rata-rata masalah di atas Maka teridentifikasi pemasalahan sebagai berikut Yang pertama, motivasi belajar untuk siswa tentang konsep biologi-fisiologi hewan Membuat siswa merasa kesulitan dalam menguasai materi Kedua, konsep biologi-fisiologi hewan dalam mata pelajaran biologi Merupakan materi yang komplek atau memiliki banyak keterkaitan dalam informasi di dalamnya Yang ketiga, rendahnya kompetensi guru menyebabkan pelaksanaan pembelajaran kurang efektif Yang menyebabkan siswa tidak senang dan merasa bosan dengan pembelajaran Sehingga tidak membagikan motivasi siswa Yang keempat, banyak waktu yang mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi siswa Berdasarkan identifikasi masalah di atas Penelitian ini hanya dibatasi pada permasalahan Yang pertama, rendahnya motivasi siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Tengah Penuh Terhadap konsep biologi-fisiologi hewan Yang kedua, bertambahnya motivasi siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Tengah Penuh Terhadap konsep biologi-fisiologi hewan Berdasarkan rata belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah Maka dapat penulis pemukakan remusa masalah dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut Yaitu adanya pengaruh konsep biologi-fisiologi hewan terhadap motivasi belajar siswa Ada pun tujuan penelitian yaitu Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh konsep biologi-fisiologi hewan terhadap motivasi belajar siswa Yang kedua, untuk melihat pemahaman belajar siswa terhadap konsep biologi-fisiologi hewan Ada pun kegunaan dafti penelitian tersebut adalah Yang pertama, untuk mengembangkan ilmu dan kegunaan teoritis Yang kedua, kegunaan faktis Yaitu membantu memecahkan dan mengartifikasi masalah yang ada pada objek yang diteliti Yang kedua, pembahasan Pembahasan meliput Ada empat Yang pertama, deskripsi teori Kerangka berpikir, potensif, dan penelitian yang relevan Yang pertama, saya akan menjelaskan Di sini, yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi teori Yang pertama, ada pengetahuan motivasi Motivasi merupakan kekuatan negara yang membangkit aktivitas pada seseorang yang menimbulkan singkat, lampu, serta mengeraskan pada tubuhan-tubuhan terjentu Yang kedua, pengetahuan motivasi belajar Motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar Yang didorong oleh hasilat yang berkejuan untuk mencapai prestasi belajar sebaik mungkin A. Seluruh motivasi belajar Dalam membicarakan motivasi belajar, hanya akan membahas dua sudut pandang Yaitu motivasi yang berasal dari diri pribadi seseorang Yang disebut dengan motivasi eksperensi Dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang disebut dengan motivasi eksperensi D. Prinsip-prinsip motivasi belajar Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar Yang kedua, motivasi eksperensi Yang lebih utama daripada motivasi eksperensi dalam belajar Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar Yang kelima, motivasi dapat menunggu optimis dalam belajar Yang ke enam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar 8aja, motivasi berhubungan Ada 4 نatang Ada 4 perkataan yang menunggu motivasi belajar Adalah Yang ke dua, orang tua atau luar Yang terhubungan Yang kedua ada kerangka berpikir Motivasi pendapatan fakta yang menemukan prestasi siswa Sehingga besar sekali pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan seseorang Dalam segi yang terpelajar, motivasi eksperiense dan eksperiense Tidak bisa berdiri sendiri, melainkan bersama-sama Menuntut pedagang seseorang menuju seseorang yang dikehendak ini Yang ketiga ada hipotensis Pada penelitian ini terdapat 2 hipotensis Yang pertama hipotensis 0 Ada motivasi siswa terhadap konsep ideologi mewah Yang kedua hipotensis alternatif Tidak ada motivasi siswa terhadap konsep ideologi mewah Yang ketiga ada penelitian yang relevan Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah Pesunian C2010 yang menjodoh analisi motivasi pelajar siswa Pada materi fisiologi hewan Profesor jodohan terdiri siologi Fakultas Tandia dan Ilmu Kepulauan Institut Agama Islam Negeri Kerinci Menunjukkan motivasi pelajar siswa dengan materi fisiologi hewan Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Terletok pada motivasi siswa Dalam memahami materi fisiologi hewan Pembedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Terdapat pada kelas dan tempat penelitian yang disariki Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motivasi pelajar siswa Pada materi fisiologi hewan Yang ketiga adalah metode penelitian Ada lima metode penelitian Yang pertama metode Yang kedua motivasi populasi nasabah Yang ketiga instrumen penelitian Yang keempat teknik pengumpulan data Yang kelima teknik analisis data Yang pertama ada metode Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode eksperimen Menurut Rossi yang 2001 Metode eksperimen adalah Suatu cara menajak Dimana seseorang sesua melakukan suatu percobaan Tentang sesuatu hal Menulasi prosesnya Serta menuliskan hasil percobaannya Kemudian hasil penelitian yang disampaikan di kelas Dan dievaluasi oleh guru Yang kedua ada populasi nasabah Yang pertama ada populasi Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Semua siswa SMP negeri 4 sungai sumur Kelas 9 sebanyak sebagi 25 siswa Adapun sampannya adalah Dalam penelitian ini adalah kelas 9 Yang ketiga ada eksperimen penelitian Yang ketiga ada eksperimen penelitian Semua beberapa eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yang pertama lembar eksperasi Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya Lembar eksperasi yang digunakan oleh peneliti Peneliti untuk membuka data dan mencatat semua ke peristiwa yang terjadi Yang kedua ada lembar angka Lembar angka digunakan untuk memperoleh data yang berasal dari responnya dalam hal ini adalah siswa Yang ketiga ada test Untuk mengetahui motivasi siswa sebelum dan setelah diberikan tindakan Peneliti memberikan press test dan post test Press test diberikan sebelum diberikan tindakan Sedangkan post test diberikan sesudah tindakan Yang keempat ada testik pengumpulan data Ketika pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yang pertama eksperasi Setelah eksperasi dilakukan dengan cara menghormati ke dilaku Kejadian dan kegiatan orang dalam penelompok orang yang digunakan Yang kedua wawancara Selain melakukan eksperasi peneliti Peneliti dapat menggunakan data melalui wawancara Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat informasi Yang ketiga ada komentasi Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu sedata tertulis atau baga Yang tertimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi Yang kelima teknik analisis data Selanjutnya ingin memulakan analisis kuantitatif Dengan teknik presentasi Untuk melakukan analisis kuantitatif Peneliti harus mampu mengetahui bentuk statistik yang digunakan dalam penelitian Sebelum memulakan analisis data Baik itu saja pembahasan perpuasa saya Mengenai analisis motivasi belajar siswa Pada materi biologi-fisiologi hewan Apabila terdapat kesalahan saya maaf-maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!